Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya nama saya Uswad Panasana Semenjinta disini saya sebagai moderator dan saya akan memperkenalkan nama teman-teman kelompok saya yang pertama Rekijal Ananda yang kedua Muhammad Sadamandika yang ketiga MLP Perdana yang keempat Farim Istihar dan yang kelima Rekijal Yuda yang keenam Ginda Fitriang disini kami membahas tentang kebijakan ekonomi Indonesia dipinjau dari konsep dasar ekonomi baiklah disini saya persilahkan kepada teman saya Rekijal Yuda agar menjelaskan bagian pertama dari judul kami kepada teman saya saya persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Afrijal Yuda disini saya ingin membahas mengenai pengertian ekonomi Islam dalam muamalah ekonomi Islam dibagi menjadi dua bagian yaitu ekonomi dan sistem ekonomi Islam baik yang pertama kita akan membahas mengenai ekonomi 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 adalah suatu dimensi sosial manusia yang dirangkum dalam muamalah contohnya barang saling menukar yang masih bagus atau yang masih digunakan dan sesuatu yang memberikan manfaat dengan cara yang ditentukan seperti yang tadi saya bilang kalau barang masih bagus atau masih digunakan kita bisa saling menukar satu sama lain dan yang kedua yaitu sistem ekonomi Islam sistem ekonomi Islam ialah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam bersumber dari Al-Quran ijema dan ijas ijema dan alias ijema dan alias ini telah dinyatakan dalam surah Al-Maidah ayat 13 sistem ekonomi Islam sangat berbeda dengan sistem ekonomi kapilisis maupun sosialis namun terlepas dari sifat buruknya sekian dari saya wablauhumafik ila akuamitorik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Muhammad Al-Qi perdana saya akan melanjutkan materi yang dibaca oleh Rizal B larangan riba amat jelas surah-surah dalam Al-Quran terutama surah Al-Baqarah tentang larangan melakukan riba bagi umat Islam dalam dunia usaha dan perbankan riba sering dikaitkan dengan bunga bank namun sebenarnya tidak hanya tentang bunga bank tetapi mengandalkan uang atau berharap mendapat keuntungan berlipat-lipat sebagaimana koperasi yang berkedok syariah tetapi melakukan manipulasi dengan mengimini-imini nasabahnya dengan keuntungan banyak bahkan berkali-kali lipat dari kewajaran suatu bisnis itu bisa juga dikatakan riba tentang bunga bank memang ada sedikit perbedaan pendapat dari ulama yang mengatakan bahwa bunga bank itu tidak riba namun sebagian besar ulama mengkategorikan bunga bank riba adalah karena sistem yang ada atau ekonomi kapitalis itu sudah bukan berlandaskan nilai-nilai islami sehingga turunan dari sistem itu yang berbentuk bunga juga bisa dikatakan riba hal ini mengingat juga bahwa bunga bank itu ditetapkan bahkan bisa berlipat-lipat bila misalnya nasabah gagal bayar sehingga akan terdapat situasi win-loss atau menang kalah antara nasabah dan pihak bank dan sebaliknya yang ini tidak dibenarkan dalam prinsip kedua ini dalam konsep ini jelas Allah akan memerangi orang yang menjalankan usahanya dengan sistem riba kurang surat al-baqoroh ayat 278 sampai 279 dan Allah melarang riba tetapi menghalalkan jual-beli hai disini saya akan melanjutkan bagian B B transaksi dalam ekonomi Islam sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu transaksi ekonomi transaksi ekonomi merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan berkurang maupun bertambahnya harta yang dimiliki dengan melibatkan lembaga ekonomi untuk melakukan kegiatan ekonomi tersebut contohnya kayak kita lagi menjual harta membeli barang dan membayar hutang ada beberapa istilah dalam transaksi ekonomi Islam yang pertama ada bank syariah bank syariah merupakan satu institusi kewenangan yang menjalankan operasi mengikut prinsip-prinsip syariah yang kedua ada muda rabah muda rabah adalah satu bentuk kerjasama antara dua pihak di mana pemilik modal itu menyumbangkan modalnya kepada orang yang melakukan kerja dengan persepakatan pembagian untung selanjutnya yang ketiga ketiga ada musyarakah musyarakah adalah satu perjanjian usaha antara dua pihak untuk melakukan atau terlibat dalam aktiviti sebuah perniagaan atau projek tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan catatan keuntungan dan resikonya itu ditanggung bersama sesuai dengan persepakatan atau kesepakatan di awal selanjutnya yang keempat ada murabaha murabaha adalah satu transaksi antara dua pihak dimana kedua-duanya bersetujuan pada suatu paras harga yang meliputi harga kos barangan dan juga keuntungan yang diambil selanjutnya yang kelima ada izaroh sering disebut dengan sewa-menyewa maksudnya itu dimana dengan menyewakan barang yang dimiliki penyewa itu berhak mendapatkan mendapatkan sejumlah uang dari yang menyewanya demikian juga yang menyewanya dapat memanfaatkan barang yang disewanya 11 Ba'i Salam transaksi jual-beli yang mana perjanjian dibuat antara dua pihak penjual dan pembeli Ba'i Bitoman Ajil 12 jualan bayaran yang tertangguh atau tertunda 13 Ba'i Musawama transaksi sama seperti Mudaroba 14 kafalah jaminan yang diberikan oleh seorang kepada yang punya barang yang meletakkan barang itu kepada pihak ketiga 14 15 wakalah 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 seorang wakil yang merujuk kepada keadaan dimana seorang melantik orang lain untuk mewakilinya dalam suatu urusan atau waruk prinsip ini melibatkan dua peringkat urusan niaga yang mana melibatkan pembelian secara kredit 17 saf merupakan kontrak tukaran uang yaitu tukaran daripada satu mata uang kepada mata uang lain 18 istinah prinsip jual beli dimana perjanjian dibuat antara pembeli dan penjual yang setuju membeli suatu barang tersebut yang berada di pasaran 19 bai aldain pembiayaan hutang 20 bai istijar prinsip ini merupakan transaksi jual beli dimana perjanjian dibuat oleh pihak beli dan jual assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Rikizal Ananda disini saya akan menjelaskan tentang manajemen pengelolaan ekonomi islam yang berupa zakat infak sedekah dan wakaf selain dari transaksi yang sudah disebutkan tadi manajemen pengelolaan islam yang perlu diperhatikan serius adalah yang pertama zakat ada beberapa ulama yang menjelaskan tentang zakat yang pertama Yusuf Qardawi yang menyebutkan zakat adalah sejumlah hara tertentu diwajibkan Allah subhanahu wa ta'ala diserahkan kepada orang-orang yang berhak sedangkan menurut basis BKI Jakarta zakat adalah salah satu rukun islam yang merupakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan dalam mengkhususkan jumlah harta atau nilainya milik perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan syarat-syarat tertentu tujuan zakat dalam ekonomi islam adalah salah satu adalah untuk untuk mensucikan dan membangunkan dan mengembangkan harta serta jiwa pribadi prawajib zakat mengurangi penderitaan masyarakat memelihara keamanan dan meningkatkan pembangunan yang kedua ada infak infak adalah membelajarkan dan menggunakan atau mengeluarkan harta ada ulama yang menjelaskan lagi tentang infak yang bernama Daud Ali yang menjelaskan infak itu adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang seseorang setiap kali ia memperoleh rezeki dan ada juga yang ketiga sedekah menurut ulama Hamzah Yaakob sedekah adalah derma atau pemberian yang dilakukan dengan harapan memperoleh ridha Allah dan yang ke empat ada wakaf wakaf adalah memberikan harta yang tahan lama serta dapat memberikan manfaat untuk kepentingan umum dari beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa zakat hukumnya wajib bagi orang Islam yang mempunyai harta dan mempunyai harta yang sampai nisabnya serangkan infak serakah dan wakaf hukumnya sunat cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Muhammad Saddam Andika disini saya ingin menjelaskan tentang perbedaan sistem ekonomi sosialis kapitalis dan islam yang pertama saya ingin menjelaskan bahwa sistem ekonomi kapitalis itu dan sosialis itu berasal bermula dari perang dingin dimana sistem sosialis itu terbentuk dari negara Uni Soviet dan sebagai negara Eropa yang disebut negara komunis sistem ekonomi kapitalis itu terbentuk dari negara NATO dan Uni Soviet Amerika Serikat dan disebut sekarang kapitalis liberal dan islam itu memang dari anjuran Allah dan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabi disini saya ingin menjelaskan pertama dulu ekonomi kapitalis eh ekonomi sosialis ekonomi sosialis itu lebih mengutamakan kebersamaan disini sistem ekonomi boleh memproduksi menjual barang tapi dalam ikut campur tangan pemerintah kalau tidak ikut campur tangan pemerintah tidak bisa karena memang disini menunjung kebersamaan prinsip-prinsipnya prinsip-prinsip dasar ekonomi sosialis ini lebih apa apa kepemilikan harta oleh pemerintah kesamaan ekonomi disiplin politik mereka kuat dan ciri-ciri mereka ini ciri-ciri mereka ini kebebasan apa ciri-ciri mereka lebih mengutamakan kebersamaan kalau sosialis yang kedua sistem ekonomi kapitalis sistem ekonomi kapitalis ini menunjung kebebasan memproduksi menjual barang menggunakan barang tapi boleh ikut campur tangan pemerintah boleh tidak ikut campur tangan pemerintah karena memang ekonomi kapitalis ini lebih memperkaya diri sendiri pun boleh karena memang pemerintah memperbolehkan hal itu ciri-ciri ekonomi kapitalis ini dia yang pertama itu manusia sebagai makhluk homo ekonomikos sebagai makhluk produksi dan juga mengkonsumsi yang kedua itu kebebasan memiliki harta ciri-cirinya yang ketiga itu ekonomi islam ekonomi islam itu adalah ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai keislaman yang ada di Al-Quran dan Al-Sunnah ini sudah dibawa oleh Nabi Muhammad dari Allah ke Nabi Muhammad kalau ciri-ciri ekonomi islam ciri-ciri ekonomi islam ini akidah sebagai subtansi intinya akidah sebagai subtansi intinya dengan syariah sebagai batasan untuk ekonominya itu saja yang dapat saya jelaskan lebih dan kurang saya mohon maaf terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati